Terima kasih. 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 untuk Bapak A. Suaranya Bu Ifat. Suaranya Bu Ifat. Mic-nya diaktifkan dulu. Oke. Ini narasumber kita adalah Ibu Silvia Adriana atau biasa kami panggil Mbak Silvi dari Sentra Buku Rumah Pintar DSP. Beliau adalah sektor Sentra Buku dan Sentra Bermain Rumah Pintar DSP City. Juga seorang relawan juru bahasa isyarat. Jadi Mbak Silvi itu untuk bahasa isyaratnya. Dan juga vice koordinator di salah satu NGO yang bergerak di bidang kesehatan jiwa khususnya remaja. Beliau benar-benar ekspert di bidang ini. Kemudian beliau juga melakukan advokasi riset dan edukasi seputar kesehatan jiwa. Dan juga ibu dari dua orang anak yang salah satunya memang adalah seorang remaja. Kemudian kesehariannya biasa aktif di Rumah Pintar DSP. Mengajar dan sharing IG Live, Youtube, Webinar, dan lain-lain. Kemudian di waktu luang beliau mengadvokasi tentang kesehatan mental, membantu sebagai penerjemah dan senang bermain tentunya. Gamer sejati ya. Dan cita-citanya yang agaknya lenah ini adalah suka makan tapi cita-citanya tetap kurus. Demikian apa ya ketelumit tentang siapa itu Mbak Silvia Adriana. Mungkin langsung aja Ibu Ifat ya. Kita serahkan waktunya. Langsung ke materi saja mungkin ya Ibu Febri. Langsung ke materi. Silahkan disimak materinya. Jadi materi ini nanti akan disampaikan oleh Kak Silvia Adriana sebagai narasumber. Silahkan untuk Bapak Ibu untuk menyimak penjelasannya. Waktu dan tempat kami persilakan Kak Silvia. Terima kasih Ibu Febri. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak A.A. Suprayogi selaku Kepala Sekolah SMPN 20 Tanggerang Selatan atas kerjasama dan kesempatannya juga Ibu Febri, Ibu Heni dan juga Ibu Ifat dan seluruh guru dan para orang tua dari Wali Murid SMPN 20 Tangsel yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dan mengikuti Zoom ini. Terima kasih untuk waktunya. Seperti yang kita tadi sudah sama-sama kenalan, tak kenal maka tak sayang ya, kadang sudah kenal saja belum tentu sayang. Kita kenalan, saya tadi Sylvia Adriana, biasa dipanggil Sylvia aja. Biasanya ini sudah sering nih sama adik-adik SMP 20 kali ini senang banget bisa melihat mama-maman yang hebat karena adik-adik dari SMPN 20 itu pinter-pinter, seru-seru, kreatif-kreatif, pasti orang tuanya juga kurang lebih seperti itu dalam gambaran saya. Jadi bangga saya bisa bertemu dengan Bapak-Ibu sekalian. Nah, sebelum kita mulai ke materi ini, ada sebuah video, dua atau satu video yang akan saya putar. Kita buat relax dulu, buat icebreaking. Mungkin video ini sangat relate dengan kondisi kita sekarang. Coba, Kak Dewi, tolong diputerin videonya. nomor 3. This is Justin. Ini cowok loh. Lihat mama. This is Justin. Ini cowok. TTT likes to play soccer. Yaitu dia suka sepak bola. Berarti apa nih cowok apa cewek? Cowok. Kau cowok apa? Cowok he. He. Tulis nomor 3. He. Iya loh he. Iya, banyak-banyak he. Coba. Siapa yang relate dengan kondisi tersebut kalau di rumah? Coba next video selanjutnya nih. Udah, Pak. Udah. Udah. Anak lu cewekin mulu. Udah, lu cewekin aja. Udah, anak lu cewekin aja. Baru dua minggu lo ngajarin anak lu. Bore-bore kayak guru nah. Bertahun-tahun ngajarin anak lu. Agak begitu. Lalu ngajarin anak baru dua minggu. Anak lu abis. Lu potesin tuh kulitnya. Ada biru. Anak lu. Mati anak lu lama-lama lu. Jangan begitu ngajarinnya yang bener. Pelan-pelan. Ngeranak boleh sabar. Ngeran anak baru sabar-sabarnya. Guru masih salah aja guru. Agar bener-benernya. Makanya tuh. Biar lu pada mikirin tuh. Gara-gara corona. Lu anak lu pada belajar sama lu. Lu bisa gak ngajarin anak. Coba guru mah. Ya pada cakep ngajarin anak lu. Lu boner-boner. Ajarin anak bisa. Gitu. 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 Kayaknya ibu-ibunya pada Senyum-senyum semua ini Itu juga pengalaman saya di rumah Sama aja, kalau Bu Henny gimana nih? Kalau saya ya Mendamping, kalau anak minta didampingi Saya dampingin, kalau bisa jalan ya jalan Sendiri Lebih ngurusin malah anak di sekolah Di 2 SMP 20 Daripada ngurus anak sendiri Betul, Bu Henny Anak Mbak Sylvie, kok jadi hilang Sudah Mbak Sylvie masuk kembali Sepertinya memang jaringannya Agak error Bu Henny nanti siap-siap kalau aku keluar Tiba-tiba berarti Bu Henny yang menggantikannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak Sylvie Aku kembali, I'm back Sorry, ini tadi sinyalnya tiba-tiba menghilang Jadi aku harus ganti Wi-Fi Gimana tadi? Bapak Ibu udah lihat videonya kan? Sudah Sudah ya Kira-kira Ya, videonya tuh relate banget sih ya Sama kisah kita sehari-hari ya Sebagai ibu Terutama ibu yang bener-bener di rumah Sama anak-anaknya kurang lebih darah tingginya Seperti itu ya Ya, sebenarnya Itu hal yang sangat wajar Dan sangat manusiawi Karena gak semua orang dibekali Untuk bisa ngajarin anak setiap hari Berarti kita Lebih jauh gitu loh Mendalami diri kita sendiri Kak Dewi, slide-nya dong Kak Sylvie Oke Uwebri, apakah slide-nya sudah kelihatan disana? Sudah, sudah kelihatan Kak Sylvie Ibu Febri Ya, sudah Sudah aman Sudah aman Oke, apakah suara saya sudah kedengeran? Cek, cek Oke Jadi kita akan masuk ke dalam literasi kesehatan jiwa Sesi orang tua How to improve your psychological well-being Nah, coba next Oke Sudah kelihatan slide selanjutnya? Sudah Oke Psychological well-being itu sebenarnya apa sih? Kita kan perlu pahamin itu dulu ya Kesannya kayak ribet gitu Sebenarnya ini simple kok Well itu dari bahasa Ini kan pasti bahasa Inggris Kita semua sama-sama tahu Well itu Baik Being itu keberadaan Dalam hal ini keberadaan apa yang baik? Keberadaan psikologi dalam kondisi yang baik Atau bisa kita katakan Sehat secara mental gitu Kalau menurut Bapak Ibu sekalian Mana yang lebih penting? Sehat fisik Atau sehat mental Mungkin sebagai guru dan orang tua Kita Hari-hari pada praktiknya kita Benar-benar menyeimbangkan itu semua Coba kita pikir ulang Biasanya kalau nggak usah sakit parah Kita baru batuk Pilek Udah buru-buru cari kayu putih Cari obat batuk Istirahat Tapi Kondisi kita belakangan ini Kita nggak bisa jalan-jalan keluar Harus di rumah aja Harus yang nambah tanggung jawab baru Pekerjaan mungkin bebannya tambah banyak Guru adaptasi Orang tua adaptasi Semuanya beradaptasi yang mahal baru Itu bikin kita stres Dan kita mencoba bertahan Dari semuanya itu Di masa pandemik ini Itu bikin Pasti Memang sama anak-anak Nggak bisa keluar Anak PR dan tugasnya banyak Ini pandemik sampai kapan Berapa lama pandemik ini Akan selesai Jadi banyak konflik Karena di rumah Ketemu terus Sama anak Yang komunikasinya kurang baik Atau dengan pasangan juga Akhirnya banyak konflik Dan kita sering berantem Coba next Kadewi Next Kadewi Iya Jadi menurut ahlinya Wellbeing Menurut Riff itu Untuk menjaga Wellbeing itu sendiri Atau kewarasan ya Dalam artian Wellbeing itu adalah Pewarasan kita Awareness kita Terhadap kesehatan Jiwa kita nih Sebagai orang tua Terutama ibu-ibu Dan bapak-bapak Karena kita udah Ngurus banyak hal Ngurus keluarga kita Segala macem Sampai kita Bahkan suka sering Lupa untuk ngurus Diri kita sendiri kan Karena terlalu banyak Yang kita urus Memang tugas Ayah, ibu Memang cukup berat Jadi Menurut Riff ini Nah Untuk menjaga Wellbeing ini Kita perlu menguasai Lingkungan Atau environmental mastery Gitu Jadi gini Lingkungan kita kan berubah Itu menimbulkan Hal-hal yang sulit Kita terima Gitu loh Mungkin Banyak Yang memang Tadinya Gak Gap tek Banyak buru Atau orang Jadinya buang kuota juga Terus jadi banyak Keluar uang Di rumah Dan segala macem Gak keluar rumah Tapi ini pengeluarannya Jadi lebih banyak Dan sebagainya Nah Ini kan menimbulkan Suasana yang tidak nyaman Suasana yang tidak nyaman ini Sudah pasti Bakalan nimbulin Emosi yang negatif Emosi negatif Yang sering kita terima Setiap hari Itu berarti Gak ada yang namanya Wellbeing disini Tidak ada kenyamanan Dalam diri kita Gak not well being Jadi kita merasa Gak secure Gak aman gitu Itu dapat mengganggu Kesehatan jiwa kita Jadi Kita tuh belum bisa Merubah lingkungan ini Kita gak tahu Pandemiknya sampai kapan Mau tidak mau Kita harus Menerima Ada penerimaan diri disini Kita mungkin Sekarang dalam Adaptasi Kepenerimaan diri Penerimaan diri ini Menerima situasi Kondisi Dan yang terpenting Merubah kebiasaan Dan mungkin ini yang susah Karena kebiasaan buruk itu Ibaratnya mungkin Kayak kasur yang empuk Enak banget Buat ditidurin Tapi sulit Untuk beranjak Dari kasur tersebut Kalau udah rebahan Sama Kebiasaan memang Prinsipnya seperti itu Coba next Kak Dewi Ya tapi menurut John Same as well Leadership Dia juga penulis Pertama-tama Itu kita bentuk Kebiasaan-kebiasaan Kita Setelah itu Kebiasaan-kebiasaan Tersebutlah Yang membentuk kita Jadi kebiasaan Baik-baik Maupun buruk Itu bisa kita bentuk Tenang aja Bapak-Ibu Jadi gak Karena berubah Terus kita gak bisa Kita bisa Asal kita mau coba Untuk merubah Kebiasaan-kebiasaan kita Dan mungkin kita sekarang Sudah di tahap Beradaptasi ya Untuk merubah-merubah Kebiasaan tersebut Coba next Kak Dewi Ya kita Memerlukan yang namanya Fine meaning Atau menemukan makna Dalam hidup kita Dalam diri kita Di sini Saya memperkenalkan Sesuatu Ada yang namanya Personal grow Personal grow itu apa Jadi personal grow itu adalah Bagaimana Kita dapat Menunjukkan Kematangan Terus Kedewasaan Itu Ada lima hal ya Coba Kak Dewi Ini kok di aku Gak muncul ya Oke Yang pertama Dalam bekerja Bapak ibu sekalian Bukan hanya yang guru saja Atau yang bekerja di kantor Yang di rumah pun Kita juga bekerja Bahkan pekerjaan di rumah Itu Cenderung Gak ada habisnya Gak habis-habis kan Yang cucian Yang segala macem Jadi apapun pekerjaan kita Lakukan sebaik mungkin Kita bisa beri jiwa Dalam pekerjaan Yang kita lakukan Kita berupa yang terbaik Misalnya guru Memberikan tugas Yang dirancang Gak asal-asalan Sedemikian rupa Dan ketika murid mengucapkan Terima kasih bu Terima kasih pak Itu kan pasti kita Senang kan Sebagai guru Ada merasakan Kebahagiaan Kebanggaan tersendiri gitu Kita bermanfaat Untuk murid-murid kita Juga orang tua sama Walaupun hanya Nyuci piring Walaupun hanya Sedar Ngepel Dan segala macem Kita lakukan Dengan senang hati Cucian bersih Piring bersih Anak kita Suami Makan dengan peralatan Yang sehat Bersih Kita senyum Anak senyum Anak happy Itu kan juga orang tua Pasti senang Jadi Biasakan Untuk Apa-apa Dibawa dengan Pekerjaan Dibawa dengan happy Mungkin orang tua Di rumah Ini curhatan Dari anak-anak Terutama remaja Bilang Kalau orang tuanya Gak dibantuin Mamanya ngerumel Gimana sih Bukan yang ngebantuin orang tua Kamu tidur aja Asik-asikan Main HP Tapi giliran Ngebantuin Aduh Ngebantuin malah bikin ribet Udah sana-sana-sana Anak pun serba-sala Itu kan Karena orang tuanya Udah senewan duluan Jadi Biasakan untuk Berikan jiwa kita Dalam setiap pekerjaan kita Lakukan dengan senang hati Dan juga kita belajar Menemukan makna Lewat belajar Kita belajar terus Untuk beradaptasi Untuk hal yang baru Juga beribadah Mungkin yang Non-muslim Bisa setiap hari minggu Kan meluangkan waktu Untuk ke gereja Malam Berdoa Untuk yang muslim Seperti dosen saya Misalnya Beliau Beliau mengatakan Antara maghrib ke Isya Ada waktunya kan Jedanya yang Gak terlalu jauh Antara waktu jeda Maghrib ke Isya itu Dia pakai untuk Baca Quran Biar cuma Selembar Dua lembar Tapi Hal-hal seperti itu Dijadikan rutin Selain sholat lima waktu Jadi jangan lupa Untuk menyeimbangkan Antara bekerja Belajar Dan beribadah Kita karena Memperlukan hal ini juga Gak bisa Dan juga senang-senang Senang-senang ini perlu Kalau cuma bekerja Belajar beribadah Kan bosen Terutama ibu-ibu di rumah Kita perlu sinetron mungkin Kita perlu drama Korea Gitu Kita perlu sesekali Nelfon-teleponan sama temen Kalau anak kita Zoom-zooman sama temennya Kita mungkin bisa Video call-video callan Sama temen kita juga Itu gak apa-apa Kalau itu seni Dari merawat diri kita sendiri Dan yang terpenting Istirahat yang cukup Karena Semua yang kita lakukan Kita perlu istirahat Untuk energi esok harinya Jadi antara Bekerja Belajar Beribadah Senang-senang Dan beristirahat Kita berikan jiwa Kepada lima hal ini Dan kita lakukan ini Setiap harinya Secara teratur Supaya Kitanya menemukan Makna dalam diri kita Jadi gak sekedar Bangun tidur Tugas lagi Bangun tidur Aduh murus Anak lagi pusing Jadi kita mencoba Untuk menikmati Situasi ini Next Ya Jadi pertumbuhan Tadi Malah Tadi Terima kasih. 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 Oke. Jadi kita perlu menjaga well-being bersama anak di rumah. Pasti ini jadi pertanyaan banyak orang yang disini. Jadi sebenarnya ada yang namanya academic well-being. Academic well-being itu seperti apa sih? Jadi, bukan berarti, oke, academic well-being itu bukan berarti nilai 100 ditugas, tapi hasil yang terbaik, yang sesuai dengan kemampuan anak kita sendiri. Juga kita tidak perlu membanding-bandingkan antara anak kita dengan anak orang lain, atau dengan temannya, gitu. Teman kamu dapat bagus, kok kamu enggak? Itu enggak perlu kita lakukan. Academic well-being ini dalam arti, anak kita bisa belajar di rumah tanpa perlu kita marah-marahin, tanpa ada tekanan dari kita. Kita sebagai orang tua tidak perlu menekan anak. Terus ada physical well-being dalam hal ini fisik tentunya. Kasih waktu untuk anak 10 sampai 30 menit untuk fisik, secara fisik gitu bergerak. Macam-macam. Misalnya, bisa saja kita ngajak anak kita untuk bantu pekerjaan rumah. Kita libatkan dia dalam kegiatan rumah tangga, seperti nyuci atau nyuci motor, ngepel, nyapu, segala macam. Karena itu penting. Anak kita pun jadi lebih mandiri dan merasa jadi bagian dari keluarga tanah dilibatkan dalam pekerjaan rumah tangga. Juga yang terpenting ini ada social emotional well-being, di mana hubungan social emotional orang tua dan anak ini akan paling dekat dengan keluarga. Jadi kita bisa main sama anak, sharing cerita sama anak. Kita perlu menyukuri apa yang kita bisa lakukan sama anak di masa-masa pandemi ini. Kita jadi bisa lebih dekat gitu sama anak. Caranya gimana? Misalnya gini, contoh yang paling sering itu banyak yang merasa kesulitan untuk menentukan antara jadwal bermain dan jadwal belajar. Nah, di sini kita bisa bikin agreement sama anak. Bikin kesepakatan dengan anak kita sendiri gitu. Jadi yang dia butuhkan itu adalah keterlibatan dia dalam membuat kesepakatan. Misalnya jam malam deh, jangan pernah sekali-kali kita coba ngasih ke anak. Pokoknya kalau jam 10 harus tidur, ya harus tidur. Ya nggak peduli. Alasannya apa? Pokoknya harus tidur aja. Kita perlu komunikasi sama dia, karena yang kita pengen tidur jam 10 itu kan dia. Tanyain deh, kamu kalau menurut mama, kamu tidur jam segini lho. Menurut kamu, kamu enaknya jam berapa? Kalau dia ngeyel jam 12, kita bisa tanya alasannya apa? Jadi kita coba untuk komunikasikan ke anak kita dan ribatkan dia dalam membuat agreement atau kesepakatan di rumah. Yang kedua nih yang paling penting, lihat sisi positif dari anak. Jadi gini lho, kenapa kita menganggap belajar di rumah ini memang pastinya butuh penyesuaian, tapi kita kenapa menganggap selalu ini masalah-masalah-masalah? Karena kita sudah dari awal fokus, ini sebuah perubahan, ini hal yang sulit saya terima, jadi kita fokus ke sisi negatifnya dan kita menganggap semua hal ini masalah. Karena kita menganggap hal ini masalah, makanya segala sesuatunya berjalan dengan lebih sulit. Padahal mungkin, saya yakin di SMPN 20, guru-gurunya sudah membuat proyek belajar yang menyenangkan, yang berkonsep, dan mungkin beberapa ibu sekalian perlu ketahui, untuk di dalam metakognitif, ketika anak kita hanya kita beri LKS-LKS saja, justru itu ketampilan yang paling rendah, ketampilan dasar itu hanya seperti menghafal saja. Kalau misalnya guru sudah mempersiapkan materi yang melibatkan ada social emotional learning-nya, ada pembuatan proyek, itu kita Alhamdulillah bersyukur sekali sebagai orang tua dengan anak yang memiliki guru seperti itu cara belajarnya. Karena itu dampaknya akan sangat baik ke anak kita. Jadi tolong Bapak-Ibu jangan terfokus dengan LKS-LKS dan worksheet-worksheet atau lembar-lembar soal saja. Ada bentuk pembelajaran lain yang menyenangkan untuk anak kita. Seperti kata Imam Syafi'i, bila kamu tidak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Di sini pun dikatakan belajar itu adalah sesuatu yang tidak gampang. Mungkin kita penat, mungkin kita pusing, tapi kita perlu memperjuangkan hal ini. Supaya kita tidak tahu perihnya kebodohan seperti apa. Supaya anak-anak kita tidak menanggungnya. Morihei Ushiba, dia adalah seorang seniman bela diri, terkenal sekali di Jepang, dan sangat wais, sangat bijaksana. Beliau mengatakan hidup itu adalah sesuatu yang selalu bertumbuh. Kalau kita berhenti bertumbuh, berarti kita secara teknis dan secara spiritual, kita sama saja seperti orang mati. Jadi dalam pertumbuhan ini, perubahan selalu ada. Selalu banyak hal perubahan. Dan yang mengatakan perubahan selalu ke arah yang baik, jika kita mau berusaha juga untuk berubah ke arah yang baik tersebut. Jadi, Bapak Ibu, walaupun memang ini berat, selama belajar di rumah berat, Ibu Bapak mungkin stres, Ibu guru juga stres, tapi di sini, apalagi di SMPM 20 ini, sudah ada kolaborasi yang cukup baik ya, antara guru, orang tua murid, dan juga anak-anaknya. Ada pembelajaran yang lebih interaktif. Jadi, apapun masalahnya, bisa dibagi-bicarakan, merasa lelah itu hal yang wajar, Bapak Ibu tidak sendiri, mungkin kita bisa saling support. Kurang lebih, saya mau sampaikan, kesehatan jiwa kita sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. Juga kesehatan mental anak-anak kita. Kurang lebih, itu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini, jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan, akan saya jawab sebisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, tadi koneksinya enggak stabil. Ya, beberapa kali, per cup-cup gitu, Mbak. Iya, iya. Saya sedikit mengambil semacam ringkasan gitu ya. Nanti mungkin Bu Ifat bisa menambahkan, jadi inti-inti dari menjadi orang tua adalah sebenarnya pada saat pandemi ini, mungkin enggak cuma satu dua orang yang merasa lelah dan berapa ya, dari sesuatu yang memang sudah nyaman, kemudian kita dipaksa untuk melalui keadaan yang benar-benar, benar-benar komplikated gitu. Tapi bagaimana kita bisa mengelola semua konflik ini, baik di rumah, anak belajar bagaimana, kemudian mungkin pengeluaran banyak bertambah dan lain sebagainya, bagaimana kita mengelola masalah-masalah ini dan menyesuaikan diri dengan keadaan, karena kita enggak tahu sampai kapan COVID ini terus berlangsung. Kemudian kaitannya sama anak, ada tiga hal tadi, ada academic well-being, ada physical well-being, kemudian ada social emotional well-being. Kalau academic well-being tadi, bagaimana orang tua bisa menciptakan atmosfer pembelajaran yang anak belajar, tetapi tidak usahkan paksa gitu ya Mbak Sylvie ya? Halo Mbak Sylvie? Ya, saya dengaran. Dengar. Oke, sip. Kemudian yang kedua, physical well-being terkait dengan fisik, di mana anak-anak tetap melakukan aktivitas fisik, seperti membantu orang tua di rumah. Kemudian yang ketiga, ada social emotional well-being, di mana anak-anak tetap berinteraksi dengan sehat, kemudian rumah menjadi tempat yang menyenangkan, walaupun pandemi ini masih berlangsung. Ada ini enggak Mbak, ada koreksi enggak? Enggak, sudah cukup. Bu Ifat mungkin mau menambahkan, Bu Ifat? Saya tunggu dari yang lain. Nah, Bu Ifat sepertinya tidak menambahkan, maka kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Silahkan. Tanya jawab, mungkin untuk tiga penanya dulu. Bapak-Ibu boleh curhat di sini, kita jadikan ini sebagai apa ya, mungkin apa yang Ibu rasakan, ternyata mewakili banyak sekali yang mewakili banyak rasa di forum ini. Seperti itu. Silahkan, ada yang mau nanya? Mungkin sambil nunggu ada yang nanya nih, saya boleh nambahin sedikit enggak, Bu Febri? Kan tadi ada academic well-being, physical well-being, sama social emotional well-being. Jadi, kalau kita mau ngebentuk academic well-being, kita mesti perhatikan hubungan social emotional dulu. Dan tipe anak kan pasti beda-beda ya. Ada macam-macam, biar gampang di sini coba dibagi tiga. Ada yang, ini kan bicara social emotional, ada yang tipenya easy child. Easy child itu anak yang mudah interaksi. Mungkin dari kecil pola tidurnya juga teratur. Mudah beradaptasi. Ini cenderung untuk kita gampang mengarahannya. Terus ada yang namanya slow to warm up child. Ini tipenya, tipe anak yang memang punya kemampuan menyesuaikan dirinya lebih lama daripada yang lain. Jadi, anak yang tipe ini memerlukan kesabaran yang lebih. Dalam prosesnya dia butuh arahan, tapi dia akhirnya bisa. Dan mungkin yang paling sulit ada yang namanya difficult child. Jadi, memang awalnya kedengerannya sulit, tapi anak yang difficult child ini anak yang memegang teguh prinsipnya. Jadi, kita bisa ngasih pengertian ke dia itu setiap orang beda, tapi tetap anak kita yang difficult ini, yang sulit diatur ini, tetap anak yang baik. Dan penanganannya tiap tipe-tipe anak ini pun beda-beda. Yang terpenting dari semua ini, kita harus bisa sebagai orang tua punya kemampuan untuk mengarahkan anak mengenali emosinya. Seperti itu, Bu Febri. Jadi, mungkin anak nggak ada clue nih gimana ngenalin emosi dari orang tua. Mungkin yang lebih tahu, masih tahu ke anak, oh gini loh deh caranya. Seperti itu. Ada yang mau nanya lagi, Ibu-Ibu? Silakan buat Bapak-Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ayo deh, saya nanya. Oh iya, Bu Henny. Saya nanya sebagai orang tua ya. Orang tua anak di rumah ya. Bukan sebagai orang tua anak di sekolah ya. Siap. Oke, ini pengalaman saya di rumah. Apa namanya? Kita kan sudah pembagian kesetakatan keluarga nih. Kebetulan sudah berjalan satu bulan ini. Kami di keluarga tidak ada asisten rumah tangga ya yang membantu kami di rumah. Karena memang dia pulang kampung. Terus, saya tahan dulu dan balik ke sini karena kondisi lagi COVID begini. Terus, saya membagian tugas. Bapaknya itu nyapu, ngepel, sama ngelepitin baju. Saya masak sama nyuci. Kakak yang paling besar itu cuci piring. Nah, ini kakak yang nomor dua dan ingin belajar adek yang nomor tiga. Sama ambilin makan, bikin susu kalau malam. Nah, yang kecil dia nyiram tanaman. Nah, permasalahannya ini kakaknya yang paling besar ini, dia kan cuci piring. Cuci piring itu cuma, dia itu, apa namanya, kalau saya kan maunya begini, habis makan, dia cuci piring gitu ya. Jadi nggak ditumpuk. Jadi, saya nasak juga kan, ya dia itu langsung cuci piring gitu. Jadi nggak numpuk banyak gitu. Nah, kalau dia itu, pokoknya, Bu, yang penting kan beres cuci piring. Jadi, maunya dia kapan, dia ambutnya kapan mengerjakan, ya terserah dia. Cuma, kita sebagai perempuan gitu kan, sebagai ibu-ibu kan, kalau lihat gapurnya itu di tempat cucian itu, piring-piring, gelas-gelas besar kan, kayak kan gemes ya. Cuma kalau saya ngelakuin, saya yang cuci piring, nanti dia, apa sih, Anda juga ntar dicuci sama ibu kan, cuma kalau saya ngasih tahu, Kak, Bu, yang dicuci gitu kan. Sekali, dua kali, oke, itu lama-lama, pokoknya, semuanya dia waktunya gitu. Nah, kadang, pas mau makan siang, kan piringnya buat adiknya, kan yang masih piring plastik begitu ya, karena nggak berani yang kacat, takutnya kecap ya, beling, takutnya kecap. Jadi, kadang itu maksudnya, belum dicuci. Nah, adiknya kan teriak gitu kan. Saya lagi di sekolah, ditelepon, ibu, ini kakak belum cuci piring, saya mau makan, nggak ada piring gitu kan. Nah, ini bagaimana caranya, apa ya, menumbuhkan kesadaran, atau apa gitu ya, buat kakak yang nomor satu ini, supaya dia itu, maksudnya ya, habis makan ya, cuci piring itu langsung, nggak patut nunggu lama. Jadi, pas begitu sesi makan siang, atau makan sore itu, sudah siap piring, atau serok segala macem gitu. Mungkin pertanyaannya, bagaimana caranya, trik untuk menumbuhkan, ke anak seperti itu. Begitu, kak Silvi, terima kasih. Oke, menarik juga ya, itu ya, seninya ya, anaknya lebih dari satu ya, di rumah semua. Cowok semua, itu dia, kak Silvi beratnya itu cowok semua. Jadi, ibunya ini benar-benar yang harus, ekstra yang latih, ini ya, ke anak-anak-anak cowok semua. Iya, kalau berbicara cowok atau cewek, mungkin agak keluar dikit, tapi memang, secara, secara, apa sih, kontruk sosial, memang, kita sendiri sebenarnya, kita sendiri, orang tua ini, yang membentuk bahwa, anak laki itu, tidak mengerjakan pekerjaan domestik. Dari awal, salah kita memang, selalu mendidik, anak laki gak mau cuci piring, padahal, itu bagus banget kan, buat nungguin empatinya, dan kalau dia udah nikah nanti, dia bisa, lebih harmonis sama istrinya. Kan, kalau mikir panjang seperti itu. Tapi, kita sendiri yang udah sejak awal, mengajarkan ke anak pekerjaan domestik, hanya untuk anak perempuan. Sudah salah di situ. Tapi, kalau pun salah, masih bisa diperbaiki, dengan cara kita mencontohkan. Dan dalam mencontohkan ini, diperlukan kesabaran, karena apa? Karena untuk anak, termasuk remaja, itu repetisi, atau pengulangan itu, perlu kita lakukan berulang-ulang, gitu. Karena kalau untuk kita, mama kan udah berkali-kali bilang, tapi untuk mereka itu, apaan sih? Bilang apa sih? Jadi, buat mereka itu perlu berkali-kali, apalagi, kalau tersebut hal yang baru, dan belum ditanamkan sejak kecil, dan memang mungkin, menuntut kesabaran yang lebih, gitu, si Bu Heni, mungkin perlu lebih sabar, dan jangan, busen-busen untuk mencontohkan, dan bisa, dari hati ke hati, gitu. Mungkin ditanya, Kak, kalau kamu gak nyuci tiring, tiring kotor gitu, ademu gak bisa makan, loh. Kalau ademu gak makan, emang kamu gak kasihan. Kalau dia lapar, emang kamu gak kasihan. Jadi, kita coba menggali dia, dari sisi emosionalnya, dengan cara, pasti kita ajak bicara. Dan mungkin Bu Heni, boleh nanya, Kak, kalau mama mau, boleh tahu, kenapa sih, kakak suka lupa cuci piring gitu? Kayaknya, kita udah sering deh, Kak. Kenapa sih? Enggak, mama gak marah, cuma pengen tahu aja, Kadang anak tuh senang, untuk diajak, duduk bersama, dan didengarkan, perasaannya. Seperti itu sih, Bu Heni. Mungkin, saya coba. Oke, oke, terima kasih Kak Silvi, memasukkannya, nanti saya coba. Kadang suka teriak, terbiak emaknya dulu gitu kan. Tentang, udah teriak dulu kan. Cuci piringnya. Itu deh, mungkin saya harus, ekstra sabar ya. Sampai darah tinggi kan ya, Bu Heni. Sampai darah tinggi. Betul. Sampai darah tinggi ya, Bu. Mungkin, aku mau coba sekalian, sharing aja nih, ke anak, ketika anak kita gak melakukan hal, yang memang sudah jadi tugasnya, atau anak kita lagi kesel, anak kita marah gitu. Kadang kan kita suka malah yang jadi lebih sensi. Kenapa sih marah gitu? Heran, udah tinggal makan, belajar doang. Kan orang tua mikirnya suka begitu kan. Kita kalau egois, dan lagi capek juga. Tapi, ini, ketika anak kesel atau marah, masalah pertama di orang tua adalah, pengen buru-buru nyelesai masalahnya. Karena gak mau pusing, pengennya semuanya cepat selesai. Tapi dengan kita berpikir seperti itu, itu sebenarnya udah kesalahan pertama. Karena apa? Yang perlu kita lakukan itu, yang pertama, kita akui dulu perasaannya. Jangan dia marah, kita malah balas marah. Jadi, kita akui dulu, validasi emosi dia, perasaan dia. Oh, mama ngerti sih, kakak lagi marah ya, adik lagi marah, atau abang lagi marah ya. Kita tanya dulu ke dia, jangan kita simpulin, dia memang rese, dia memang marah. Itu, walaupun anak kita, itu perasaan dia loh, bukan perasaan milik kita. Kita tidak berhak untuk mengklaim perasaannya dia, gitu. Ini perasaan kita. Itu perasaannya dia, bukan perasaan kita. Jadi, kita akui dulu perasaannya. Kita validasi perasaannya. Setelah kita validasi, baru seperti, halo, cek, kedengeran gak Bu Febri suara saya? Pak Sylvie, dia masih menjelaskan. Ada suara. Masih keluar? Oh my God. Tapi masih di sini sih. Halo, Pak Sylvie. Halo. Halo, Pak Sylvie. Suaranya gak ada? Halo, kedengeran? Halo. Kedengeran. Kedengeran. Iya, jadi kita coba ulang lagi dikit. Jadi, kita validasi dulu emosinya, kita akui dulu perasaannya. Jangan buru-buru, kesalahan tadi, kita pengen cepat-cepat selesai, jadi kita paksa dia untuk cepetan cerita, enggak? Itu udah hal yang salah. Setelah kita bilang, oh, mama ngeliat, kayaknya kamu lagi marah ya? Kamu lagi kecewa ya? Gitu. Ngomong gak sama mama? Jadi, ketika kita bertanya seperti itu, anak akan merasa, oh, ternyata orang tua saya mengakui perasaan saya ya, ternyata saya dianggap ya sama orang tua saya. Akhirnya, anak merasa lebih tenang di situ. Setelah itu, kasih dia kesempatan untuk mengakui perasaannya, untuk memproseskan. Aku marah, karena dia nyinggol aku. Kita dengerin dengan seksama, walaupun menurut kita cuma disenggol doang, tapi mungkin menurut dia disenggol itu hal yang bikin sakit hati gitu. Kita coba tempatkan di posisi anak. Ketika dia udah ngeluarin, aku pokoknya marah sama dia karena gini-gini-gini. Apalagi kalau marahnya sama kita. Tapi kita paksa, kenapa kamu marah? Terus kalau dia cerita, kita marah. Tambah marah, ya itu kan anak makin gak mau cerita. Jadi ketika udah dikeluarkan, baru kita komentar. Oh, gitu ya. Pasti gak enak banget ya, deh ya, kalau digituin ya. Kalau menurut mama sih, mendingan gini nih, menurut kamu gimana? Itu menurut mama sih. Dan kita bisa nambahin cerita kita ke pengalaman kita. Waktu dulu, mama, silahkan tahu kok. Dia kepala sekolah. Frekuensi dengan anak gitu. Anak-anak orang-orangnya sefrekuensi sama dia. Kalau anak kita gak mau jawab, gak usah marah. Tinggal kita bilang, ya mama paham. Kamu belum mau jawab. Gak apa-apa kok. Kalau misalnya kamu pengen ngomong, cari mama aja ya. Mama siap kok dengerin kamu. Jadi anak kita tahu. Sekalipun dia ngambek seperti apapun, ada orang tuanya, ada ayah dan ibunya yang siap mendengarkan dia. Seperti itu. Jadi, intinya itu kita menghargai perasaan anak. Kita gak membenarkan perilakunya. Perilakunya tetap salah. Tapi yang perlu dilakukan adalah bantu dia melebelkan perasaannya. Validasi, sahkan perasaannya itu adalah hal yang wajar untuk dia rasakan. Kalau lagi sedih, ya nangis. Kalau lagi marah, ya ngomel. Kalau orang lagi marah atau lagi sedih, gak boleh nangis, gak boleh ngomel, malah di-reverse, itu malah jatuhnya bisa tekanan batin, kan. Bisa membatin anak kita dan akan menimbulkan hal-hal buruk yang lebih parah lagi ke belakangnya. Jadi, aku ya dulu perasanya. Intinya dikomunikasikan dengan anak. Seperti itu sih, Bu. Jadi, Mbak Sipi, orang tua itu cenderung kurang komunikatif, kemudian menganggap bahwa sebagai orang tua dia selalu benar. Kurang lebih seperti itu ya, Mbak? Ya. Tidak ada egonya seperti itu orang tua. Kita tuh banyak salahnya juga kadang-kadang. Tapi, bagaimana mungkin kita mengajarkan anak-anak untuk minta maaf kalau kita sendiri. Kadang juga ego sebagai orang tua bikin kita susah untuk minta maaf. Karena orang tua selalu benar. gitu ya, Mbak Sipi. Itu mungkin yang harus kita buang jauh-jauh sih. Kita perlu sebagai orang tua, ada kalanya kita perlu membuang ego kita. Jadi, kita menempatkan anak kita ini walaupun kita yang lahirin atau ayah yang biayain. Tapi, kita perlu paham. Dia individu yang beda. Yang punya potensinya sendiri. Yang punya kemampuan sendiri. Yang punya hak atas dirinya sendiri. Mungkin ada beberapa cara. Aku mau sharing beberapa cara. Lagi yang mau ditanyakan, mungkin Bu Febri, itu ke Bapak-Ibu yang lain. Iya. Selamat sore. Oh iya, selamat sore. Ini kayaknya Ibu-Ibu. Iya, dari anak saya di kelas 91. Materi ini sangat bagus untuk kami sebagai orang tua. Apalagi di saat ini. Apa? Di memang mau tidak mau, anak harus di dalam rumah. Demi kesehatan mereka juga. Tetapi, resikonya kalau di dalam rumah, tangan di, HP di tangan terus, mata di HP terus. Seperti itu. Jadi, dan di HP kami intip, saya sebagai orang tua, saya intipnya lagi main game online lagi. Main game online lagi. di jam belajar, gitu. Nah, sebagai orang tua tentunya saya, sebagai Ibu langsung berurat saya langsung keluar, ngomong-ngoceh-ngoceh. Karena ini jam belajar, masih jam 10, sudah megang, sudah main game online. Saya bilang, nggak ada tugas. Lihat saja, Mami, di tugasku di Google ini. Waduh, maknya, aduh, gimana ini? Nah, seperti itu. Jadi, mungkin untuk saya sadar, mungkin bukan saya saja yang urat kita hampir keluar setiap saat. Apalagi di jam belajar, lihat anak-anak main game online. Saya pikir, daripada mereka keluar, ya sudah, saya kasih biar saja main game online. Karena tugas untuk membersihkan rumah, mereka sudah lakukan. nonton mereka. Kalau siang, TV tidak ada yang, tidak ada yang baik bagi mereka. Tidak ada yang bagus di mata mereka. Jadi, serba salah sebagai ibu di rumah. Betul, kata Bu Henny. Lebih baik kita ngajar anak orang daripada anak sendiri. Saya mengalami itu. Saya juga pernah seorang guru lebih enak ngajar anak lain daripada anak sendiri. karena kita tidak tega memarahkan anak sendiri terkadangnya. Atau nanti anaknya berburu-buru cemberut tidak masuk di hatinya. Yang ada nanti membangkang. Kita mencegah anak sendiri, membangkang ke diri kita sendiri. Campur buat kita. Yang saya mau tanyakan, apa ya kira-kira solusinya bagi kita orang tua yang saat ini mau tidak mau juga berada di rumah mendampingi anak di jam belajar. Memang saya melihat saya cek suka cek ya termasuk daftar absennya kristenoper itu terkadang bangun. Nah, risikonya begini, Ibu. Maaf agak panjang ya. Jadi, kalau saya ngomel, dia maunya ke rumah neneknya dipangulang. Saya kan dipermata. Nah, tapi akhirnya besoknya saya harus cek pagi-pagi ke rumahnya ke rumah neneknya atau saya bangunkan lewat VA. Ayo bangun, absen, absen, absen. Gitu. Terus, akhirnya mau tidak mau saya, kristenoper, dan bapaknya mempunyai VA group sendiri kami bertiga. Dia harus melapor ke saya ada di samping saya dia ada di samping saya atau tidak dia harus lapor ke saya apa yang dikerjakan apa yang diberi tugas oleh sekolah dan harus lapor ke saya. Jam berapa dia harus selesai tugasnya saya tahu. Jadi, dia screenshot semua tugas-tugas itu yang dikasih dari sekolah. Nah, jadi walaupun saya ada di sampingnya saya bilang bapakmu ada di luar jadi tolong screenshot kesepakatan kita apapun tugasmu selama kamu belajar online kamu screenshot semua tugas-tugasmu. Jadi, memang saya agak sedikit keras tolong memang masalah pendidikan sama anak. Mungkin Bu Febri guru kelas 8 kelas 7 tahu saya memang agak sedikit keras dengan anak saya. Karena saya pikir tarik ulur juga sih. Saya pikir manfaatnya nanti di kemudian hari. Apalagi anak saya tiga-tiganya juga sama dengan Bu Heni laki-laki. Jadi, saya memang agak sakop diselanya. Saya bilang anak orang saja berhasil masa anak saya tidak berhasil. Kan sedih juga kitanya. Jadi, itu solusinya bagaimana kita orang tua yang di rumah ini cara menegur anak saat jam belajar mereka main game online Bu. Nah, walaupun tugas sekolah mungkin sudah selesai. Walaupun ada juga siang bolong-bolong saya bapanya yang rajin cek ke Bu Febri karena Bapak nanti kamu ini ceknya ini lebih aku yang tanya-tanya ya sudah tanya. Jadi, memang saya akui saya yang lebih sakop masalah anak itu. Jadi, yang saya mau tanyakan bagaimana solusi kita di jam belajar khususnya jika melihat anak kita main game online Bu. Seperti itu. Itu kan bagi mereka itu mau kami menyadar itu refreshing juga. Tetapi saya pribadi saya sedih. Waduh jam belajar kok masih main game online gitu. Kalau ditanya tugasnya mana sudah selesai. Sudah. Padahal ada juga yang bolong saya tahu itu. Jadi, 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 suara mungkin bisa langsung dijawab tadi ya, Mbak. Oh, ya, oke, boleh. Terima kasih. Iya, Bu, terima kasih ibunya dari Christopher. Iya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu, sudah bersabar karena saat ini luar biasa sekali. Saya apresiasi kesabaran Ibu terhadap Christopher. Kalau boleh mereview sedikit. Jadi, gaya pengasuhan itu kan memang ada macam-macam ya. Ada gaya pengasuhan yang auto-retreative, neglectful, indulgent, terus ada juga yang namanya tipenya tuh push parenting. Push parenting itu, jadi, orang tua yang menerapkan gaya pengasuhan. Push parenting ini berdalih bahwa mereka terpaksa menerapkan gaya pengasuhan tersebut, mereka merasakan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan anak kita. Jadi, kalau aku nggak gini nanti gimana jadinya mereka? Kalau masih kecil lagi nggak bisa gitu. Para orang tua juga nggak ingin anak mereka nasibnya sama seperti mereka gitu. Oh, aku aja udah susah gini, aku nggak mau, anakku harus lebih berhasil. Nah, terkadang hal-hal yang seperti itu yang membuat orang tua menjadi mengkonsepkan push parenting ke anaknya gitu loh. Selain itu, pengaruh media yang sering menampilkan anak-anak yang berprestasi, juara-juara dan sebagainya yang membuat orang tua tuh tertrigger, anaknya pengen punya prestasi juga gitu. Bahkan lebih-lebih alasan itulah yang jadi dalil orang tua untuk menuntut anaknya sesuai dengan keinginan mereka dan bukan keinginan anaknya. Nah, dampaknya push parenting itu apa? Jadi, dalam push parenting ini anak nggak diberikan suatu kebebasan. Jadi, dari awal anak segala-galanya sudah diaturkan oleh orang tuanya. Jadi, sudah orang tua yang menentukan kompetensi apa yang mereka punya. Dan kadang-kadang beberapa orang tua mungkin terlalu ekstrim. Dan akhirnya, itu berdampak pada tingkah laku sosial anak itu sendiri. Akhirnya, anaknya yang main HP mulu lah, yang beginilah, yang begitulah. Bahkan, tuntutan yang semakin tinggi itu bisa bikin anak takut, panik, dan putus asa jika dia ngalamin kegagalan atau kecewa karena yang sebenarnya yang dia kejar, dia nggak mau ngecewain orang tuanya. Jadi, mungkin di sini tadi Mama Christopher sharing, udah ada bikin grup WA sendiri untuk keluarga, lapor, dan tentukan jadwal. Itu udah bagus banget. Oh, sih terlalu naik ya? Itu udah bagus banget. Cuman, mungkin lebih ini kali, ketika menentukan jadwal, itu mungkin bisa melibatkan Christopher-nya. Pokoknya, kalau kayak gini, kamu harus selesai jam segini. Mending ditanyain ke Christopher-nya. Christopher, nak, kamu enaknya selesainya jam berapa, nak, maunya kamu? Enaknya jam berapa? Kamu nyamannya jam berapa? Ngelarinnya maunya jam berapa? Mama tungguin deh. Tapi jangan lama-lama juga. Jadi, kita menempatkan sebagai temannya dia. Mungkin agak sulit untuk buang ego kita. Cuman, kalau memang kita ingin dia lebih baik, kita memang harus sedikit banyak, pelan-pelan belajar mengalah. Jadi, libatkan yang seperti tadi saya sepert jelasin, libatin Christopher dalam pembuatan jadwal itu. Jadi, dia nggak merasa seperti di perintah. Harus jam segini, harus lapor, harus ini. Jadi, dia nggak ada di kepalanya. Harus, 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 harus. Jadi, dia stres. Dan mungkin ini, sebagai orang tua, termasuk saya juga, kita semua pasti merasa melu anak kita main game mulu. Tapi mungkin kita bisa bertanya ke diri kita, anak kita main game sebenarnya kenapa? ya karena kita nggak menarik buat diajak ngobrol. Ngapain ngomong sama mama gue, bapak gue, bawel, nyuruh-nyuruh ngomong-ngomong ini main game sama temen haha-hihi. Oh, ternyata kita yang cukup menyebalkan. Kadang kita lupa kalau kita tuh nyebelin banget buat anak kita. Sementara kita nganggep anak kita tuh nyebelin banget, jadi udah ada kondisi saling sebel gitu, saling geregetan. Saling sayang, tapi saling geregetan. Jadi, mungkin di sini lebih melibatkan anak kita dalam setiap pengambilan keputusan. apalagi ini kan di rumah. Ini bisa jadi momen positif sebenarnya nih buat kita nih supaya lebih deket sama dia. Oh, kalau mau lebih ekstrim dikit tanya gamenya apa. Atau kita juga sok-sokan aja main game juga kayak dia. Emang nggak mau doang? Mama juga punya nih. Mama juga tahu. Dan kita mungkin bisa pakai karakter di game itu untuk menjelaskan ke anak kita. Bawa keobrolan santai gitu. Jadi, mungkin di sini untuk semua orang tua juga karena gini loh, karena penggunaan gadget itu tergantung gimana orang tuanya sejak awal gitu. Pemberian tanpa ada batas waktu itu kan kita yang bisa ngontrol. Tapi kalau udah terlanjur lost control, mereka kan memang udah kesalahan di kita ya. Dan udah kayak gitu, udah salahnya di kita, biasanya kita saking pusingnya udah banyak masalah, mendingan nyalahin anaknya aja. Anaknya nih main mulu pusing gitu. Walaupun kita yang ngasih ya, kita sendiri yang ngasih. Mungkin di sini ya memang libatin dia dalam setiap pengambilan keputusan. banyakin diskusi mungkin. Ditanya aja gitu. Kamu kalau main game memang rasanya apaan sih? Serunya kayak gimana sih? Oh ya mama sama, mungkin senangnya kalau menang naik level sama kayak mama dapet arisan kali ya. Jadi kita bener-bener kayak ngobrol aja gitu. Dan memang itu yang dibutuhkan anak-anak kita untuk berkomunikasi sih dengan kita. Dan ketika Christopher-nya udah melakukan sesuai jadwal, udah ngelapor, jangan pelit pujian. Atau pura-pura kaget, eh buset udah dikirim, keren banget anak mama. Atau keren banget kamu. Mama senang banget kamu kayak gini. Jadi dia juga merasa dirinya diapresiasi dan itu akan menimbulkan dia semangat untuk berperilaku yang sesuai yang kita harapkan dalam artian perilaku yang lebih baik. Dan yang terpenting adalah memberi contoh. Mengekspresikan emosi dan segala macam. kalau anak kita terbiasa marah-marah, mungkin kita bisa lihat diri kita. Apakah kita yang juga kalau marah-marah langsung cerocos depan dia. Atau kita bahkan yang gak pernah marah sedikitpun. Jadi anaknya di istilah orang-orang kurang ajar gitu. Jadi memang kita mencontohkan pelampiasan emosi kita juga harus tepat. Karena anak tuh gak denger. Anak tuh nyontoh apa yang kita lakuin. Kita ngomong seribu kali gak ada artinya dengan kita berperilaku sekali. Gitu sih kurang lebih Mama Christopher. semoga kedepannya akan lebih kompak dengan Christopher. Pastinya ini ibu udah hebat banget. Udah ada cara-caranya mungkin lebih ngelibatin anaknya aja kalau misalnya. Itu kira-kira Bu. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Beri kesempatan pertanyaan. Sama-sama Bu. Bu. Silahkan mungkin yang lainnya ya. Bu February. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak 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 waktu dekat akan mengandalkan pembelajaran sistem tatap muka. Mungkin dengan shifting atau bagaimana, kita sih enggak tahu. Saya tanyakan, boleh enggak balimurid sama anak memilih? Dalam arti itu, kami, ya kalau ada Zoom, pakai Zoom saja, tapi kalau tidak punya Zoom, ya datang ke sekolah. Mohon penjelasan dari Pak Surat Kutubasi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima, atas pertanyaan yang bagus sekali. Kalau saya ditanya, kapan kah SMP 20 mau pembelajaran tatap muka? Pasti jawaban saya ingin segera secepatnya, Pak. Pengen banget secepatnya. Namun, dalam hal ini kita itu adalah sekolah negeri yang harus mengikuti daripada aturan dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan dalam hal ini. Ya, walaupun mungkin dengar-dengar akan kita laksanakan yaitu adalah percobaannya itu di SMP ini, sosialisasinya bulan ini. Ya, kemudian katanya akan dimulai bulan September itu pun hanya diberlakukan sekitar 10-25% dari siswa yang boleh masuk ke sekolah ini. Ya, jadi istilahnya begini, Pak. Kalau ditanyakan kapan, ya saya pengen secepatnya dan saya terus terang saja dari awal pun kalau diizinkan dari awan aja yang baru itu saya kalau diizinkan itu ingin sekali adanya kehidupan di sekolah ini. Ada kehidupan di sekolah ini. Artinya, walaupun hanya siswa itu satu minggu, itu satu hari bisa saja dia bisa masuk. Itu mungkin menjadikan wahana hiburan bagi mereka. Jadi, wahana kesenangan bagi mereka. Tapi kan kita nggak bisa. Karena walaupun protokol COVID-19 sudah kita siapkan dengan fasilitas dan sebagainya, tapi hari ini tidak mengungkinkan juga kita lakukan. Dan nanti insya Allah dalam waktu dekat kalau sudah ada informasi yang bawah sekolah boleh mengadakan kegiatan tatap muka, nantipun kita juga akan meminta yang namanya surat izin dari orang tua bahwa anaknya itu bisa mengikuti atau tidak. Jadi, kalau Bapak mengatakan bolehkah jum atau bolehkah tatap muka, itu semuanya adalah hak daripada orang tua. Jadi, kita dalam konsep protokoler ini nggak bisa memaksakan anaknya harus masuk ke tatap muka atau harus jum daripada orang tua atau wali murid untuk bisa kegiatan tatap muka. Kalau misalkan orang tua atau murid tidak bisa anaknya tidak diizinkan untuk kegiatan tatap muka, itu pun tidak menjadikan persoalan dan tidak ada hukuman apapun bagi siswanya itu sendiri. Dan tetap dia melakukan kegiatan jum nanti akan kita atur sedemikian rupa apabila nanti kegiatan pembelajaran yang dia akan datang. Mungkin itu Pak, kalau kurang jelas silahkan. Satu lagi Pak ya, boleh Pak ya. Pak, ini bisa nggak Pak ya, kebetulan anak saya kan baru kelas 7 baru masuk itu silahnya. Tahu-tahu dia kena daring jadi nggak pernah ketemu temennya, nggak ketemu gurunya segala macam. Dan saya lihat itu sangat-sangat apa ya, secara spikologi itu sangat anak-anak jenuh sekali dan di rumah Pak. Bisa nggak mungkin dalam satu minggu itu sekali dua-dua kali itu dengan zoom gitu, dia tahu wajah temen-temennya atau wajah gurunya gitu Pak. Bisa nggak Pak? Terima kasih Pak. Ya Pak, makanya dalam hal ini, Bapak anak kelas 7 berapa Pak? Kelas 7 4 Pak. Wali kelasnya siapa Pak? Ibu Ifat ya. Ya Ibu Ifat, kebetulan Ibu Ifat tadi ini. Ibu Ifat, ini adalah salah satu daripada permohonan daripada orang tua, coba Ibu Ifat minta surat apa namanya, izin atau pernyataan dari orang tua bahwa ingin sekali anaknya itu bisa bertatap muka, tetapi mohon maaf Pak, mungkin kalau dari 38 orang suruh datang secara sekaligus mungkin tidak bisa. Tetapi kita bisa atur yaitu bisa 30%-nya bisa hadir secara berguriran. Itu pun kalau ada permintaan atau permohonan dari wali siswa. Nah ini juga nanti akan kita sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kata Tangerang Selatan. Saya berharap Pak, emang itulah keinginan saya sebenarnya. Tadi saya katakan ingin adanya kehidupan di SMP Negeri 20 ini yang hadir bukan posen Pak, yang dilihat Bu Heni lagi, Bu Heni lagi. Bu Ipat, Bu Pebri, pengennya anak-anak yang bisa kita ketemu. Saya pengen kenalan banget sama anak-anak. Walaupun mungkin dari Jum saya sudah berkenalan. Itu keinginan. Kita doakan aja pahalah. Mudah-mudahan tidak ada lagi mudah-mudahan program dari Dinas Pendidikan September bisa ada tatap muka walaupun hanya 25 persen siswa bisa hadir di sekolah. Ini juga mungkin adalah harapan kita semuanya. Saya doakan mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa saling bertatap muka, saling berkenalan. Ya otomatis saya juga sebagai kepala sekolah tidak bisa memahami apa keinginan anak-anak kita. Kalau sudah tahu keinginan anak-anak kita kan kita juga akan bisa memprogramkan sesuai dengan keinginan mereka. Itulah ya Bapak ya. Kita doakan keinginan Bapak bisa terkabul. Silahkan mungkin masih ada lagi Ibu Febri. Maka jawaban Pak tadi bisa menjawab jawaban dari pertanyaan dari Pak Pakung. Mungkin ada lagi yang mau nanya karena kita ada di jam 5 ya Mbak Sifri ya. Sudah sudah di penghujung acara ya. Acara nih. Oke. Baik. Ditutup aja gitu Bu Febri. Maaf Bu Ipak. Ya silahkan Pak. Mungkin kepada Bapak, Ibu atau Wali Murid ya yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan silahkan Bapak, Ibu sekalian ajukan saja pertanyaan ini baik itu melalui WA ataupun hal-hal yang lainnya kami persilahkan baik itu berupa kritik atau saran keinginan dan sebagainya silahkan sampaikan saja ya boleh langsung apa namanya ke saya atau melalui Bu Heni melalui Pak Saipul ya. Sampaikan saja mudah-mudahan nanti Bu Heni dengan Pak Saipul kan bisa menyampaikan. Bu Heni selaku kurikulum kemudian Pak Saipul sebagai kesiswaan. Ya. saya sangat berharap sekali ada masukan-masukan kritik serta sarannya untuk bisa sama-sama membangun sekolah yang kita cinta ini ya tentunya harapan kita adalah lebih baik lebih baik dan lebih baik terima kasih Bu Ipah. Ya terima kasih Pak A. Mungkin sudah cukup ya Bu Febri untuk sesi tanya-jawabnya. Tanpa terasa kita sudah sampai ke penghujung acara. Semoga acara webinar ini membawa manfaat untuk kita semua terutama dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi anak-anak. Jadi kita harus pandai-pandai mengelola emosi jangan sampai darah tinggi karena masing-masing anak itu kan berbeda cara penanganannya. Walaupun itu misalnya dalam satu keluarga itu kita menghadapi antara kakak ada itu pasti berbeda cara penanganannya. Mungkin itu saja. Sekian. Oh jangan lupa. Bu Febri mungkin ada yang ingin ditambahkan? Silahkan. Saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk SMPN 20. Terima kasih buat Pak A.A. Suprayogi Bu Febri Bu Heni dan juga Ibu Ifat terima kasih banyak. Nah mungkin pesan-pesannya saya juga untuk orang tua murid disini para wali murid terima kasih banyak juga untuk para peserta didik pesan saya adalah gunakan manfaat dari belajar dari ini sebagai sarana untuk berkolaborasi antara sekolah guru dan orang tua. Bapak-Ibu sekalian mungkin bisa saya katakan beruntung karena SMPN 20 ini termasuk sekolah yang sangat komunikatif dengan orang tua. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar lewat komunikasi yang positif. Dan kita semua selalu diberi kesabaran. Kalau gitu jangan lupa juga untuk memberikan saya mewakili CSR Sinar Maslen mengucapkan terima kasih juga. Jadi Kak Silvi juga mau minta feedback masukkan atau sarannya pesan dan kesan dari acara ini mungkin bisa lewat poster atau foto di tag boleh ke Instagram at CSR Sinar Maslen. Ya Bu Simpa saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bu Simpa umumnya adalah Sipi ya umumnya ada Sinar Mas mudah-mudahan nggak ada bosan untuk membantu kita yang mudah-mudahan hari ini kita melalui Zoom Insya Allah ya di dalam kesempatan kita bisa mengadakan gigiat ini dengan cara tatap buka. Terima kasih atas segala bantuan. Assalamualaikum Wabarakatuh. Assalamualaikum Wabarakatuh. Bapak Ibu mungkin ini terakhir bisa minta tolong anak-anak ya Bapak Ibu untuk nge-tech at Sinar Maslen untuk saran dan kesannya tentang webinar ini. Mungkin kan ada sebagian yang belum punya akun IG lewat anak-anak aja nggak apa-apa. Itu Bapak Ibu Alhamdulillah semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum Wabarakatuh. Dadah. Dadah. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Ya. Ya. Terima kasih Kak Tilti, Bu Febi, Bu Ifar. Oke. Dadah semuanya. Sehat terus. Assalamualaikum. Ijin leh. Ya. Ijin. Nggak kangen sama gurunya. And meeting for all ya? Ya.